Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman semuanya Tanggal 28 Juni 2021 Tepat 1 tahun saya Berkarya di dunia Youtube teman-teman Jadi waktu itu saya membuat channel Youtube ini Pada tanggal 28 Juni 2020 Jadi sudah setahun pas ya teman-teman Saya menemani kalian Di channel Youtube Seras Magic ini Nah di video kali ini Saya ingin mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Kepada para kalian Para subscriber Para viewers Yang masih setia menonton video-video dari saya Dan para orang-orang yang berkomentar positif Di video-video saya Karena tanpa dukungan dari kalian Saya dan channel Youtube Seras Magic Tidak akan sampai di titik ini teman-teman ya Dan selama 1 tahun di Youtube Alhamdulillah saya sudah bisa mengumpulkan 10.000 subscriber Dan apa ya Mungkin bagi Youtuber-Youtuber lain 10.000 subscriber itu Kecil, gampang Tapi bagi saya 10.000 subscriber itu adalah Sebuah pencapaian Dan sebuah kebanggaan Untuk diri saya sendiri Nah Jadi yang belum kenal sama saya Di satu tahun ini Perkenalkan nama saya Bangkit Rian Pangudi Ya teman-teman Salam kenal buat semuanya Untuk subscriber lama Dan subscriber baru Saya adalah owner dari channel Youtube Seras Magic ini Dan Tujuan video ini saya buat Ya itu tadi teman-teman Saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak Atas dukungan dan support dari kalian Semoga yang support saya Yang dukung saya Sampai di titik ini Akan mendapatkan Sejegah jariah Dipermudahkan Dalam segala urusannya Ya teman-teman Dalam bisnisnya juga Dipermudah Seperti itu sih teman-teman Untuk video kali ini Dan bagi kalian Saya ingin meminta saran Dan masukan dari kalian Tapi saran Dan kritik Yang bersifat membangun Bukan untuk menjatuhkan saya Dalam artian Kalian boleh Berkomentar Apa yang harus saya berbaiki Apa yang harus saya perbaiki Untuk kedepannya Ya Dan rencananya Untuk proyek Channel ini kedepan Saya akan membuat Konten-konten yang lebih Detail lagi ya teman-teman Dari segi penyampaian Dan penjelasan Saya juga akan Istilahnya belajar Apa ya Menjelaskan secara Lebih mudah dipahami Karena banyak sekali Teman-teman juga yang Bilang Bang kalau misalnya Buat video Bahasanya itu Jangan yang terlalu Formal Atau terlalu marketing Jadi Next time Akan saya buatkan Video-video Yang lebih detail lagi Penjelasannya Yang lebih Mudah dipahami lah Untuk para Sales pemula Untuk para freelancer pemula Jadi supaya Lebih paham Terus berikutnya lagi Saya juga ada rencana Saya mau membuat Konten podcast Bersama Para SPG Para sales kelilingan Sales freelance Dan para pekerja lapangan lainnya Akan saya ajak Berkolaborasi Di channel youtube ini Teman-teman Ya seperti yang Sudah saya lakukan Di video-video sebelumnya Dulu kan saya juga Pernah membuat podcast Terus berikutnya Saya juga ada rencana Untuk membuat Grebek distributor Jadi saya akan datang Ke sebuah distributor pertama Atau supplier tangan pertama Untuk produk-produk Retail khususnya Saya akan ajak Juga Kolaborasi Supervisor ya teman-teman Supervisor Dan orang-orang yang Bekerja di distributor tersebut Nah Tapi Supaya Saya bisa Mewujudkan Konten-konten tersebut Saya juga Membutuhkan support dari kalian Supportnya gimana Supportnya gampang sekali Teman-teman Bagi kalian yang belum subscribe Jika tidak keberatan Bantu subscribe channel ini Dan nyalakan Lonceng notifikasi Supaya saat saya upload video Kalian gak ketinggalan Video terbaru dari channel ini Nah Terus yang kedua Kalian bisa support saya Dengan cara share video ini Atau video-video saya yang lainnya Ke sosial media Sosial media yang kalian miliki Entah itu Whatsapp Facebook Maupun Sosial media apapun Teman-teman Supaya apa Supaya audiens subscriber saya Bertambah banyak Karena kalau misalnya Saya datang ke distributor Terus saya mengajukan Kerjasama Permisi pak Saya mau Membuat konten disini Bisa gak Bapak Masuk ke channel youtube saya Nah nanti kalau misalnya Saya sudah mempunyai banyak audiens Sudah mempunyai banyak subscriber Otomatis kemungkinan Untuk diterima Itu lebih Banyak Seperti itu Karena apa Karena saya tidak sengaja Saya juga Secara tidak langsung Saya juga membantu Mempromosikan produk dari distributor Tersebut Bener gak teman-teman Nah terus Begini Kalau misalnya Saya datang dengan Audien yang masih sedikit Ya Tentu saja Saya akan ditolak Kamu siapa mas Kok berani-beraninya Ngajak saya podcast Saya ini supervisor Di distributor ini Kamu siapa Seperti itu Bahkan Ada beberapa Supervisor distributor Tahu Saya juga Seorang content creator juga Saya sering belanja Di distributor tersebut Tapi Saya ajakin buat konten pun Belum mau Karena apa Karena audien saya Masih terlalu kecil Jadi Kalau misalnya Kalian ingin Membuat Kalau kalian ingin Saya membuat Konten-konten Seperti yang saya sebutkan tadi Gerobok distributor Podcast SPG Konten langsung Terjun ke lapangan Seperti itu ya Yang paling banyak Di request Ya Bantu saya juga ya teman-teman Oke terima kasih Yang sudah menonton Dan mendengarkan Video saya kali ini Mohon maaf Kalau misalnya Selama satu tahun Saya nge-youtube Saya ada Apa ya Penyampaian Atau kata-kata Yang tidak berkenan Atau kata-kata Yang secara tidak sengaja Menyinggung perasaan kalian Saya mohon maaf Karena memang Tidak ada manusia yang sempurna Kesempurnaan Hanyalah milik Tuhan ya teman-teman Jadi mohon dimaklumi Dan Mohon maaf juga Kalau misalnya Terkadang saya itu Terpancing emosi Ada yang komentar negatif Saya balis Komentar lagi Saya balis Dan untuk Kedepannya Saya akan Lebih dewasa lagi Saya akan Lebih bersikap Tenang Bersikap Lebih dewasa lagi Seperti itu Silahkan Tinggalkan Komentar kalian Di channel youtube ini Di bawah sini Apa yang harus saya Perbaiki Untuk Konten-konten Video selanjutnya Terima kasih See you next time I love you My subscriber Bye